Dinas Sosial Kabupaten Kulonprogo akhirnya memakamkan perempuan lanjut usia korban tabrak lari di Jalan Nasional Wates Purworejo. Korban yang teridentifikasi bernama Sariten 60 tahun tersebut dimakamkan pada Jumat 12 Mei. Hal itu dilakukan lantaran hingga hari keempat sejak peristiwa pemilukan itu, tidak ada pihak keluarga yang menjemput atau mengurus jenazah tersebut. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulonprogo, Johannes Irianta mengungkapkan pemerintah bergerak atas dasar kemanusiaan untuk memakankan korban. Pemakaman Sariten berlangsung setelah ada kepastian bahwa tidak ada pihak keluarganya yang mengurusnya. Bahkan, memasuki hari keempat mayat itu tidak juga diambil. Sariten korban tabrak lari di Jalan Nasional 3 Wates Purworejo pada selasa 9 Mei lalu. Pensiunan ini tewas mengenaskan dengan tubuh dan kepala remuk akibat dilindas terak. Awalnya, identitas korban tidak diketahui. Namun, setelah tim Inafis Purwore turun tangan, diketahui bahwa korban berasal dari Cepu, Kabupaten Blora. Dinsos PPPA Kulonprogo sudah berkoordinasi dengan Dinsos Blora secara informal keluarga hingga lurah di Cepu. Hasilnya, keluarga memang tidak juga mengurus jenazah maupun jasa reharja. Lantaran keluarga yang tersisa hanya ada anak tiri, sementara korban informasinya sudah lama pergi dari rumah. Dinsos PPPA lantas berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional untuk soal pembiayaan pemakaman korban dan tempat pemakaman. Pihaknya meminta bantuan Bas Nas karena tidak mungkin menggunakan dana biaya tak terduga APBD seperti untuk jenazah tanpa identitas yang kerap ditangani. Sementara itu, Sumaryono salah satu petugas yang ikut mendampingi pemakaman korban mengungkapkan penguburan terlaksana lancar. Penguburan berlangsung selama hampir satu jam sejak pukul setengah sepuluh pagi. Ketugas dari Dinsos PPPA Kulonprogo, Relawan Kemanusiaan, sejumlah anggota TNI Polri dan warga sekitar menghadiri pemakaman itu. Seusai penguburan, mereka berdoa bersama kemudian membubarkan diri. Terima kasih telah menonton!